Kementerian Perhubungan mengeluarkan surat edara nomor 88 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi udara pada masa pandemi COVID-19. Aturan teknis dengan dasar hukum instruksi Mendagri nomor 53 tahun 2021 ini memicu pro dan kontra. Dan untuk memperjelas serta memperdalam, polemik aturan perjalanan udara ini sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Ada yang pertama adalah ada Alvin Lee, pengamat penerbangan dan anggota ombudsman RI periode 2016-2021. Kemudian ada Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University Australia. Dan nanti juga akan tersambung bersama kita Adi Irawati, jurubicara Kementerian Perhubungan. Selamat malam, Pak Bapak. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Bu Adita sudah tersambung juga ya. Selamat malam. Oke, belum tersambung Bu Adita. Saya ke Pak Alvin Lee dulu. Pak Alvin, Anda cukup keras begitu ya mengkritik aturan yang mengatur soal persyaratan penumpang transportasi udara. Anda katakan ini bersifat diskriminatif. Nah, diskriminasinya ini di mana sebetulnya, Pak Alvin? Iya, diskriminasinya adalah peraturan wajib PCR ini hanya berlaku untuk transportasi udara. Sedangkan untuk moda transportasi lainnya itu boleh PCR, boleh antigen. Nah, kemudian juga diskriminasi ini sebetulnya sudah cukup lama juga ya sebelumnya ini untuk penerbangan di luar Jawa Bali itu wajib PCR. Dan yang di dalam Jawa Bali itu justru boleh antigen bagi yang sudah dua kali vaksinasi. Yang baru satu kali vaksinasi harus PCR. Nah, kemudian yang menarik adalah sekarang justru di balik, yang di luar Jawa Bali itu boleh antigen, boleh PCR. Yang di dalam Jawa Bali ini harus PCR semua. Ini kan logikanya kebalik-balik. Kalau pemerintah mengatakan kehati-hatian, berarti kemarin-kemarin ya hati-hati dong, justru ketika kemarin puncak-puncaknya diperbolehkan untuk menggunakan antigen. Dengan jarak sudah vaksinasi minimal dua kali ya. Nah, ini yang lebih menarik lagi adalah dalam SE 88 Kemenhut dan SE Satkes nomor 21, itu pelaku perjalanan jarak jauh di luar Jawa Bali itu boleh pakai PCR, boleh pakai antigen, dan tidak ada kewajiban harus sudah vaksinasi. Ini lebih aneh lagi, sebab yang melindungi kesehatan pelaku perjalanan adalah vaksinasi, bukan tesnya. Oke, artinya diskriminasinya ini lebih ke ekonomi, ke sisi ekonomi, ataukah lebih ke perlindungan masyarakat dalam hal kesehatan, sebetulnya Pak Alvin? Anda melihatnya di mana? Ya, kenapa diperlakukan hanya untuk transportasi udara? Ya, transportasi darat bagaimana? Kita harus jujur melihat transportasi darat kita, naik bus misalnya, itu tanpa tes antigen, tanpa vaksinasi, semuanya juga diangkut, nggak ada masalah. Mau diisi berapa persen juga siapa yang periksa juga kan? Nah, angkutan udara yang selama ini disiplin, sejak masuk bandara sudah diperiksa, kemudian berbagai persyaratan harus ngisi EHAT dan sebagainya, ini selalu diberi beban yang makin berat terus. Jadi, seolah-olah makin patuh, semakin berat, disincentive. Dan anehnya di Jawa Bali yang sekarang ini justru melandai banyak daerah yang sudah ke level 2, level 1, sekarang malah diwajibkan PCR. Ini logikanya di mana? Oke, kalau kemudian argumentasi yang disampaikan oleh jurubicara Satgas adalah karena memang saat ini kapasitas pesawat udara sudah bisa mencapai maksimum, dan tidak ada jeda antara satu dengan penumpang lainnya, apakah kemudian ini bisa diterima? Dan salah satunya juga adalah ini upaya untuk mengantisipasi terjadinya gelombang ketiga misalnya, Alvin. Iya, bahwa pesawat boleh diisi 100% ini bukan hanya sekarang, beberapa bulan yang lalu juga boleh diisi 100%. Dengan syarat yang sangat ketat bahwa di dalam pesawat harus pakai masker, tidak boleh bicara, tidak boleh makan minum untuk penerbangan yang durasinya kurang dari 2 jam. Kurang apalagi kan, dan sekarang kalaupun pesawat boleh diisi 100%, saya yakin mas kata juga tidak bisa mendapatkan penumpangnya untuk mengisi 100%. Karena timannya itu rendah sekarang. Oke, sekarang saya ke Pak Diki. Pak Diki, komentar Anda soal kebijakan yang akan diberlakukan pada Senin besok. Menurut Anda ini kebijakan yang cukup efektif kalau memang dasarnya adalah upaya untuk menjaga supaya tren negatif ya, kalau kita bisa katakan jumlah pasien positif COVID-19 di tanah air ini bisa terjaga dengan adanya aturan baru ini? Ya, pertama sebetulnya yang harus dilihat dan dirujuk adalah bahwa kan tujuannya itu akan mengurangi penularan. Nah, pesawat itu dalam potensi penularan itu rendah. Klaster dari pesawat itu sejauh ini kurang lebih dalam literatur baru dua. Itu pun kalau kita lihat nih ya, di pertama kali terjadi pandemi, saya selalu mengingatkan bahwa perjalanan dari Wuhan, China ke Kanada itu luar biasa jauh. Lama lagi, saat itu belum ada vaksin, belum ada juga rapid test ataupun melakukan testing. Tapi saat itu, memakai masker menjadi satu kewajiban, saat itu sudah jadi kewajiban. Dan tidak ada kasus, Mbak Eva, saat itu. Artinya, memang potensi penularan di pesawat itu rendah. Nah, kalau sudah seperti itu, apalagi sekarang ada vaksin. Tadi Bang Alson menyebutkan beberapa kriteria. Itu sebetulnya sudah memadai, relatif memadai, ditambah lagi ada rapid test antigen. Sebetulnya yang menjadi permasalahan bukan karena PCR itu nggak akurat. PCR betul, itu gold standar. Tapi yang menjadi masalah kan harganya, aksesibilitasnya, lama hasilnya, itu yang akan menjadi masalah. Karena bicara strategi screening atau penjagaan ini kan bukan hanya efektifitasnya, tapi cost effective dan sustainability-nya. Nah, juga tentu kalau bicara dari sisi risiko, ya sebetulnya dengan rapid test antigen sudah relatif memadai. Nah, inilah yang menjadi, artinya secara urgensi, sebetulnya tidak ada keharusan menjadi PCR. Kecuali PCR-nya jadi murah, mudah juga, dan cepat. Nah, itu akan beda gitu. Tapi masalahnya kan, ini masih mahal. PCR-nya masih mahal dan juga nggak mudah itu. Oke, oke. Sudah tersambung bersama kita, juru bicara dari Kementerian Perhubungan, Ibu Adhita Irawati. Selamat malam, Bu Adhita. Selamat malam, Mbak Eva. Oke, Bu Adhita mungkin sudah mendengar ya beberapa argumentasi dari dua narasumber yang sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini. Belum kemudian diberlakukan hari Senin, tapi sudah ada beberapa kritik yang masuk terhadap kebijakan penerapan tes PCR pada transportasi udara. Nah, mengapa sebetulnya, apa dasar kebijakan syarat ketat perjalanan udara ini akan diberlakukan, sebetulnya Bu Adhita? Ya, baik. Terima kasih, Mbak Eva. Jadi, saya sudah mengikuti tadi apa yang menjadi pendapat dari Bapak-Bapak. Jadi, mungkin yang pertama yang perlu dipahami adalah keputusan penyesuaian dari syarat penerbangan ini adalah keputusan yang diambil lintas sektoral ya, Mbak ya. Jadi, bukan semata dari aspek transportasi saja, tapi juga dari aspek kesehatan, kemudian juga keberlangsungan ekonomi dan segala aspek. Jadi, memang ini diputuskan apalagi dicantumkannya di dalam instruksi mendagri nomor 53. Dan kemudian juga diturunkan dalam serat edaran satgas. Kami di Kementerian Perhubungan ini pada dasarnya adalah menindaklanjuti apa yang sudah ditetapkan, dan kemudian menerapkan kunjuk teknisnya, bagaimana pelaksanaan di lapangan. Nah, dari diskusi kami dengan lembaga dan kementerian yang terkait, ini sebenarnya adalah bagian dari upaya kehati-hatian kita. Karena untuk kegiatan perekonomian saat ini sudah mulai pulih ya, kalau dilihat aktivitas masyarakat di berbagai sektor, termasuk pariwisata, kemudian juga perkantoran. Ini sudah mulai relaksasi, dan memang efeknya adalah terjadi peningkatan mobilitas. Peningkatan mobilitas yang kemudian mengakibatkan peningkatan juga mobilitas menggunakan transportasi udara. Kalau kita lihat datanya, setiap minggu itu terjadi peningkatan rangenya antara 6-10 persen dari minggu ke minggu, dan ini termasuk yang tertinggi dibandingkan dengan mudah transportasi yang lain. Kalau kita bandingkan dengan kendaraan darat, ini malah terjadi penurunan, kemudian juga transportasi penyeberangan terjadi penurunan, kemudian untuk kapal juga terjadi penurunan. Sementara transportasi udara ini dari minggu ke minggu naik. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, kemudian pemerintah memutuskan untuk bisa memberikan ruang peningkatan kapasitas, yang sebelumnya maksimal 70 persen, kemudian kita naikkan menjadi 100 persen, tetapi dengan catatan masih harus menyediakan tiga baris kursi untuk memisahkan penumpang yang bergejala. Nah, dengan adanya peningkatan kapasitas yang menjadi maksimal tersebut, tentu harus diiringi dengan peningkatan syarat kesehatan. Karena kita melihat bahwa tidak ada jarak di dalam kabin, meskipun ada HEPA filter dan sebagainya, kita melihat masih tetap harus kita antisipasi dengan menggunakan golden standard di dalam pemeriksaan COVID itu. Nah, ini adalah juga hasil masukan dari berbagai sektor ya, dalam hal ini adalah dari Kementerian Kesehatan maupun juga dari Kementerian Margin dan Investasi sebagai koordinator PPKM Jawa dan Bali. Ini yang mungkin perlu dipahami juga ya, dan sekali lagi, ini sifatnya tidak akan berlaku selamanya. Ini adalah sesuatu mengantisipasi pergerakan masyarakat yang makin tinggi. Kita tentu akan mengevaluasinya, tidaknya evaluasi bersamaan dengan evaluasi PPKM setiap minggu, untuk kemudian kita tinjau apakah perlu dilakukan lagi penyesuaian atau pola-pola yang lain. Begitu, Mbak, penjelasan kami. Oke, Pak Alvin, sudah mendengar penjelasan Bu Adita karena memang dasarnya salah satunya adalah karena memang terlihat terjadinya tren peningkatan yang cukup tinggi di transportasi udara, sehingga perlu ada kebijakan preventif. Nah, Anda menanggapinya bagaimana? Tapi dijawab setelah jeda, kita akan kembali sesaat lagi. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali. Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Newscast, saya lanjutkan dialog. Pak Alvin, saya ingin minta Anda untuk menanggapi pernyataan Bu Adita tadi ya, penjelasan Bu Adita tadi, mengenai kebijakan yang memang diambil ini dalam rangka untuk upaya preventif. Mengingat memang sedang ada tren peningkatan yang cukup tinggi dalam penggunaan transportasi udara. Ya, jadi yang meningkat ini saya kira, saya yakin bukan hanya transportasi udara, transportasi darat pun juga luar biasa. Kita melihat jumlah kendaraan di jalan tol ini juga makin padat, kan? Kemudian bus juga makin padat. Jadi, saya yakin yang meningkat bukan hanya udara. Justru masalnya itu di darat. Dan darat ini pengendaliannya, pengawasannya justru paling lemah. Jangan lupa di dalam pesawat ini juga dilengkapi kabinnya dengan pepa filter. Yang mampu memfiltrasi, mensusihamakan udara di dalam kabin ini nyaris 100%. Tapi ya ini, ini sangat aneh. Saya justru ingin bertanya. Pertama, antigen ini masih digunakan sebagai instrumen pemerintah untuk deteksi. Bahkan dalam data sehari-hari, jumlah antigen yang digunakan itu sampai 3-4 kali lipat dibanding PCR. Kalau itu digunakan sebagai standar untuk deteksi, kenapa tidak diakui sebagai syarat perjalanan? Kedua, apakah sudah ada bukti di Indonesia bahwa terjadi penularan selama penerbangan? Nah, ada tidak. Sejak pandemi awal sampai sekarang, saya belum pernah membaca laporan yang menunjukkan terjadi penularan selama penerbangan. Bahkan ada penumpang yang tiba di bandara tujuan, di tes ternyata positif, tapi penumpang lainnya juga tidak terdampak. Nah, yang ketiga adalah penumpang pesawat itu semuanya disiplin. Wajib mengisi EHAC. Pertanyaan saya adalah, data EHAC ini digunakan untuk apa? Apakah pernah digunakan untuk tracing? Misalnya, saya duduk di kursi 31A, ternyata saya positif. Apakah sudah pernah digunakan untuk tracing 31B, 31C, 30ABC, dan 32ABC di tracing? Pernah nggak? Kalau tidak pernah, ngapain juga mengisi EHAC ini? Gitu, Mbak. Oke, silakan ditanggapi, Bu Adhita. Bu Adhita? Bu Adhita masih bersama kami? Baik, 6. Mohon maaf nih, karena saya di jalan. Oke, Bu Adhita mendengar ya, tadi pertanyaan-pertanyaan Pak Alvin. Tapi saya mendengar. Oke, silakan dijawab, Bu Adhita. Oke, saya mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Alvin tadi. Jadi ya, begini. Jadi memang kalau bicara tentang syarat kesehatan ini, ada memang domain-domain dari kesehatan yang kami, sekali lagi nih. Kami di Kementerian Perhubungan ini memang diberi rekomendasi untuk itu. Sehingga ketika kemudian bicara mengapa kok penerbangan, tadi saya sudah sampaikan. Tapi mengapa kok kemudian PCR juga sebenarnya sudah kami sampaikan bahwa ini adalah satu periode untuk melihat bagaimana ketika kita lakukan penyesuaian terhadap syarat, apa nanti yang menjadi dampak. Apakah ini efektif atau tidak. Jadi, ini apa ya, kita sebutnya juga ketika kami sampaikan pada saat press conference, sudah ini adalah sebuah periode untuk uji coba ketika kita kasus melandai dan mobilitas naik, lalu bagaimana dampaknya terhadap mobilitas dan bagaimana kita melakukan tindakan-tindakan untuk presentif tadi. Jadi, sekali lagi, ini bukan sesuatu yang akan kita terapkan seterusnya. Nah, bahwa ada perangkat tool seperti e-hack, kemudian bagaimana itu digunakan untuk tracking dan tracing. Mohon maaf, saya tidak dalam kapasitas untuk menyampaikan pendapat mengenai hal itu. Karena itu ada di dalam ranah dari Kementerian Kesehatan yang memang diberi tugas dan fungsi untuk memanfaatkan tadi ya, tracking dan tracingnya itu melalui pengisian lihat ataupun di dalam aplikasi peduli lindungi. Jadi, begitu ya Pak Al-Sin, saya rasa Pak Al-Sin juga paham mengenai posisi kami ya di Kementerian Perhubungan gitu. Nah, tetapi sekali lagi bahwa utamanya adalah kami di Kementerian Perhubungan paling utama concern adalah kepada keselamatan dan kesehatan dari penumpang. Itu yang menjadi fokus kami. Dan bahwa kemudian rekomendasi tools yang digunakan adalah saat ini PCR, ya itu yang kami kemudian terapkan di dalam penerbangan. Begitu, Mbak. Oke, sekarang saya ke Pak Diki. Pak Diki, Anda melihatnya bagaimana sebetulnya pemerintah berupaya untuk memberikan upaya preventif yang maksimal mengingat angkanya saat ini sekarang dalam kondisi landai sehingga menerapkan golden standard begitu. Dalam upaya juga untuk membatasi mobilitas masyarakat karena memang itu salah satunya yang harus dilakukan pada masa pandemi. Anda melihatnya bagaimana? Ya, memang upaya ini ya kita apresiasi ya. Kita hargai bahwa ada upaya untuk meningkatkan lah ya. Karena bagaimanapun memang PCR memang golden standard dari upaya screening. Namun, sekali lagi, ya saya senangnya tadi Bu Adita sudah sampaikan bahwa ini sifatnya temporary ya. Karena begini, dalam setiap kebijakan dalam pengendalian pandemi ini kita harus memilih yang sifatnya memang selain tadi efektif, itu juga cost-efektif dan ada keberlangsungan. Karena kunci keberhasilan dari pengendalian pandemi ini juga adalah satu strategi yang nggak naik turun gitu. Nggak kuat terus lemah. Kuat lemah. Tapi kita jaga terus. Kontinu. Nah, ini yang kunci yang harus kita arah gitu. Dan PCR, walaupun memang ideal, masalahnya adalah sekali lagi, di masalah untuk warga kita. Itu harga. Harganya bahkan mungkin mendekati harga tiket itu sendiri gitu. Dan kemudian juga masalah akses, masalah juga keluarnya hasil yang memerlukan waktu lebih lama tentu dibandingkan repetit antigen gitu. Dan sekali lagi, hal yang juga menjadi, harus kita fahami, sebetulnya Indonesia ini semua daerah dalam level yang sama. Transmisinya, yaitu di level penularan komunitas. Jadi, sebetulnya semua daerah punya risiko yang hampir sama, walaupun katakan sekarang PPKM yang level ini ada 1, 2, 3, ada misalnya. Tapi, sebetulnya secara transmisi yang ditetapkan, ya hampir sama. Artinya, risikonya orang pergi membawa virus itu tidak terdeteksi, ya relatif besar. Tapi, masalahnya adalah, ketika dia melakukan perjalanan apapun, tertentu yang sampaikan Pak Alvin, mau darat, udara laut, ya sebetulnya nggak ada perbedaan, kalau untuk skrin yang, bahkan, sebetulnya untuk pesawat, jauh lebih kecil, sebetulnya. Ini yang tadi saya bisa pahami, Pak Alvin mengatakan, kok ini ada seperti kontradiktif, ya mohon maaf. Karena, dalam kondisi yang risikonya kecil, kenapa lebih ketat, gitu. Nah, yang itu yang kalimat Alvin tadi mengatakan diskriminatif. Ya, kalau saya melihatnya, ya jadi, risikonya rendah, tapi, kenapa memilih yang lebih tinggi satu persyaratannya. Sekalian, malah, bahkan, pada syarat yang itu, juga masalahnya adalah akses dan masalahnya harga dan lain sebagainya. Ini yang membuat saya khawatir, ya kita tahu lah, bahwa ada nanti potensi penyalahgunaan dan lain sebagainya. Ini, ini sebenarnya hal yang juga harus dipikirkan. Kita tahu ada, di Indonesia kan banyak kasus seperti itu. Nah, ini juga yang harus menjadi perat. Karena intinya adalah, kita mau ingin membuat satu sistem, saya mendukung, yang pemerintah sampaikan, ini harus kati-hatian, sampaikan Bu Hadita tadi. Tapi, harus mencari satu strategi yang sekali lagi, win-win solution, gitu. Yang bisa untuk pemulihan, ya, tapi juga bisa untuk mengamankan pergerakan itu sendiri. Oke, menyambung dari pernyataan Pak Diki tadi soal keluhan masyarakat, harga PCR ini masih mahal. Kita akan dengarkan dulu. Bagaimana kemudian komentar masyarakat soal pemberlakuan kebijakan PCR bagi aturan penerbangan ini? keberatan atau enggak? Keberatan lah. Karena kan PCR lebih mahal ya, kalau antigen kita masih bisa terjangkau lah, PCR udah mahal. Terus, apa namanya, berlakunya hanya beberapa hari aja, Kak, 2x24 jam. Ya, Bu Hadita, mungkin ini juga patut untuk dijadikan perhatian begitu ya soal keluhan masyarakat, di mana harga PCR juga masih mahal. Kalau tadi Anda katakan bahwa sebetulnya kebijakan ini diambil juga dengan lintas departemen. Apakah persoalan mahalnya harga PCR ini juga menjadi salah satu pertimbangan? dan mengapa kemudian ini juga diberlakukan secara parsial? Kalau memang tujuannya adalah untuk preventif, upaya preventif, kenapa kemudian harus dibedakan antara satu bidang atau satu daerah dengan satu daerah lain dan juga moda satu dengan moda yang lain? Ya, begini. Mengenai keluhan masyarakat ini juga sesuatu yang juga sudah kami prediksi ya. Karena ya tentu sebuah perubahan yang apalagi kaitannya dengan masalah keterjangkauan pasti akan menimbulkan reaksi yang berbacam-bacam. Jadi ya ini penjelasan kami yang pertama tadi ini sebuah langkah untuk kehati-hatian, untuk preventif. Tetapi di samping itu juga kita lakukan karena ini mbak, kalau saya sampaikan mengenai pesawat ini kan sebenarnya satu transportasi yang kan betul, itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tapi juga satu alat transportasi yang memindahkan manusia ini dari satu kota-kota lain, bahkan dari pulau ke pulau yang lain. Jadi memang karakteristiknya mobilitas masyarakat itu menjadi bisa makin luas dengan menggunakan alat transportasi udara ini. Nah, di sisi yang lain, saat ini animo masyarakat menggunakan transportasi ini kan sangat tinggi. Sementara kita masih dalam situasi pandemik yang meskipun mungkin angka-angkanya sudah menunjukkan kasus yang melandai, kita tetap harus hati-hati dan waspada. Nah, oleh karenanya, tadi saya sampaikan mengapa kok tidak di transportasi yang lain atau parsial di transportasi udara. Ini sekali lagi mbak, ini adalah sebuah langkah untuk melakukan kajian ya, melihat apakah langkah ini adalah langkah yang tepat. Jadi, memang tidak mungkin kita lakukan langsung kepada semua moda transportasi ya, karena tentu efeknya akan jauh lebih berat ya buat masyarakat. Apalagi kalau kita lihat konsumsi, yang mengkonsumsi kereta api atau bis misalnya itu adalah kalangan yang mungkin lebih kalangan yang ada di bawah. Jadi, ini adalah satu langkah untuk uji coba ya, dan dalam rangka untuk meningkatkan kehatian-hatian. Dan tentu sekali lagi, ini pasti kita evaluasi gitu. Jadi, kita dengarkanlah semua masukan dari Pak Alfie, dari Pak Diki, dari masyarakat, kita pasti dengarkan. Juga tentu nanti kita akan evaluasi apakah ini langkah efektif, tadi menurut Pak Diki efektif dari sisi pencegahan dan efektif dari sisi profisien ya. Nah, ini yang tentu juga akan jadi bahan masukan kami mbak Evo. Oke, bagaimana kemudian kebijakan ini dampaknya terhadap industri penerbangan, kita akan lanjutkan dialog ini sesaat lagi. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali. Anda kembali di CNN Indonesia Newscast, kami masih membahas pengetatan aturan penerbangan, saya ke Pak Alvin lagi. Pak Alvin, kalau kemudian tadi dijabarkan oleh Ibu Adita bahwa saat ini sudah terjadi adanya tren peningkatan penggunaan transportasi udara, artinya geliat bisnis. penerbangan ini tentunya juga sudah semakin baik. Dengan adanya kebijakan yang akan diterapkan pada hari Senin nanti, seberapa jauh ini kemudian nanti akan mengganggu tren peningkatan ini? jelas dampaknya langsung terasa, Mbak. Karena beberapa travel agent juga sudah menyampaikan pelangganya membatalkan pemesanan. Karena kalau yang berangkat satu orang mungkin tidak serasa ya, tapi kalau yang berangkat ini suami istri dua anak, itu lumayan juga untuk biaya tes PCR-nya pada saat berangkat dan juga pada saat bulan. demikian juga tim pegawai yang berangkat kerja. Ini juga menjadi tambahan kos bagi perusahaan. Plus proses PCR yang paling cepat enam jam itu baru keluar. Itu pun hanya di kota-kota besar enam jam bisa keluar. Kalau di luar kota besar nggak bisa enam jam keluar kan? Kalau pun bisa itu biayanya juta. Ini jelas membuat penumpang-penumpang yang berkebutuhan mendesak untuk segera terbang itu nggak mungkin lagi go show. Kalau antigen itu masih bisa datang ke bandara tes antigen 15-20 menit hasilnya keluar bisa cari penerbangan yang langsung bisa berangkat. Nah, teman-teman di maskapai ini juga mengeluh juga tapi ya mereka nggak bisa apa-apa kan? Yang justru yang resahnya adalah pekerja-pekerja baik itu pekerja banggara pekerja di maskapai ini mereka nasib kami bagaimana ini baru mulai mengeliat kemudian ditutup lagi. Nah, saya punya satu pertanyaan lagi untuk Bu Adita sebetulnya. Kenapa di SA Satkes nomor 21 dan SA Kemenhub 88 itu justru dicantumkan pelaku perjalanan jarak jauh dengan muda apapun di luar di luar Pulau Jawa dan Bali kategori level 1 dan level 2 itu tidak perlu mencantumkan menyertakan sertifikat vaksinasi. Itu yang membuat saya merasa aneh. Jadi pemerintah ini lebih penting disiannya daripada vaksinasinya. Itu, Mas. Oke, Bu Adita silakan menanggapi ini sekaligus juga menjawab pertanyaan Pak Alvin soal keberlangsungan ekonomi apakah kemudian ini juga sudah dipertimbangkan secara matang keberlangsungan ekonomi terutama di industri penerbangan dan juga pertanyaan terakhir tadi Pak Alvin silakan Bu Adita. Ya, ini beberapa kali kan memang selalu dipertanyakan ya mana yang mau diprioritaskan. Kesehatan atau ekonomi. Ya, tentu kita ingin dua-duanya. Tetapi yang diprioritaskan dalam saat ini kan pasti kesehatan. Oleh karena itu dengan adanya tren mobilitas yang naik ya kita coba pendekatannya dari sisi kesehatan dulu gitu ya. Ya, memang pasti ada dampaknya. Tapi sekali lagi Mbak Eva ini kan tidak selamanya. Ini mungkin minggu depan pun akan masuk sebagai evaluasi dalam rapat-rapat koordinasi. Apapun hasilnya nanti itu tentu kita mempertimbangkan dari berbagai aspek gitu ya. Jadi ini yang perlu dipahami juga bahwa kita tidak gegabah juga untuk memutuskan ini karena selalu akan ada evaluasinya dan mendengarkan masukan dari masyarakat. Kemudian yang kedua tentang syarat tes yang ada di luar Pulau Jawa Bali dengan level satu dan dua itu saya luruskan Pak Alvin memang tidak perlu vaksin tetapi syaratnya adalah minimal antigen jadi antigen masih diperbolehkan. Ini pertimbangannya adalah karena ini dari hasil rapat-rapat koordinasi yang sudah dilaksanakan ini memang vaksinasi di beberapa daerah yang masuk level satu dan dua di pulau luar Jawa dan Bali itu memang aksesnya masih agak kesulitan sehingga yang diutamakan adalah tes untuk screening yaitu antigen. PCR tetap diperbolehkan tetapi masih diberi alternatif dengan antigen demikian Mbak. Oke sekarang saya ke Pak Diki Pak Diki kalau kemudian dijelaskan Bu Adita bahwa kebijakan yang di berlakukan per hari Senin nanti ini adalah masih uji coba dan masih mungkin untuk dievaluasi dan juga ditinjau ulang dan mungkin juga akan dirubah begitu ya Bu Adita kalau memang dianggap tidak efektif menurut Anda apa saja yang harus diperhatikan sehingga bisa mencapai kebijakan yang ideal sebetulnya? Ya pertama kita apresiasi ya bahwa ada rencana evaluasi karena ini penting sekali karena memang ini situasi dinamis ya dan sebagai gambaran di negara-negara lain termasuk di Australia saya di sini sebetulnya di dalam negeri tidak ada seharusan tes ketika cakupan vaksinasi sudah tercapai katakanlah 70% atau 80% jadi perjalanan dalam negeri sudah tidak ada tes lagi ini untuk masukkan saja jadi ke depan itu akan begitu Indonesia pun saya akan sarankan seperti itu karena malam ini saya diajak salah satu menteri untuk diskusi jadi karena apa bukan saya sih tidak melihat bahwa ini akan harus kita longgarkan tapi karena memang sudah aman relatif aman relatif aman dan ini juga akan berdampak tapi pintu masuk itu PCR mau gak mau gak mau itu harus ada PCR nah tapi sekali lagi pada masa sebelum itu tercapai karena saya sampaikan berat kita mencapai 70% pun mungkin masih September atau Oktober tahun depan nah disinilah penting sekali memilih strategi yang tadi saya sampaikan efektif efektif itu dari sensitif spesifik memang PCR betul yang disampaikan Bu Adita tadi PCR memang betul dia gold standard tapi dia itu tidak cost efektif gitu yang kedua ada kriteria kedua nah kriteria pertama dan kedua ini masuknya di terapitas antigen dan itu sudah juga direkomendasikan WHO nah kemudian ketiga dia harus strategi yang sifatnya bisa sustain dan bisa dilakukan di semua wilayah di Indonesia ini artinya baik itu pada wilayah yang katakanlah secara sosial ekonomi terbatas ataupun yang tidak atau keterbatasan dalam akses tadi kan saya sampaikan oleh Pak Alvin kalau di kota besar ya PCR bisa cepat tapi ya di saat ini ya mayoritas kan orang-orang ini juga bukan hanya dari kota besar pelaku perjalanan nah oleh karena itulah penting sekali memilih strategi yang sekali lagi bisa mengakomodasi banyak hal termasuk tentu yang sampaikan Bu Adita tadi betul kita fokus dulu bahwa mengakomodasi pengamanan dari sisi kesehatannya termasuk juga dari sisi sektor lainnya dan mungkin satu hal yang ingin juga saya sampaikan bahwa sekali lagi kalau bicara penerbangan dia ada dalam hirarki paling tinggi keamanannya saya sampaikan begitu sejauh secara literatur sehingga artinya kalaupun nanti pemerintah memutuskan memilih tetap melakukan rapid test antigen akhirnya balik lagi rapid test antigen ya tentu itu yang paling baik tapi harus mencari juga rapid test antigen yang paling ya kalau bisa yang paling terakses walaupun sekarang relatif sudah mulai turun ya karena sebetulnya di luar sudah banyak yang jauh lebih muka dan tetap efektif itu juga akan membantu masyarakat ya oke sekarang ke Pak Alvin Pak Alvin kalau kemudian disampaikan Bu Adita ini masih uji coba begitu masukkan Anda untuk pemerintah supaya memberikan kebijakan yang ideal baik dari sisi ekonomi maupun juga dari sisi kesehatan untuk aturan penerbangan iya saya kira pemerintah sudah punya cukup waktu ya selama PPKM ini sejak bulan akhir Juli sampai dengan sekarang ini kan sudah banyak perkembangan dan pada saat puncak kemarin puncak gelombang kedua itu kita juga pakai antigen juga aman-aman saja kan saya kira itu bisa digunakan sebagai bahan evaluasi kenapa justru pada saat kita ini melandai justru diperketat itu saya khawatir justru menjadi disinsentif bagi masyarakat yang selama ini sudah patuh sudah ikut berjuang tapi justru mendapat disinsentif yang saya khawatirkan justru yang misalnya dari Palembang mau ke Jakarta yang biasanya itu bisa naik pesawat mereka kemudian naik bus dan perjalanan bus ini bisa 8 jam kalau naik pesawat cuma 1 jam dan kita tahu kondisi di bus seperti apa ini justru meningkatkan resiko nah hal-hal seperti ini saya juga nitip pada Bu Adita suarakan pada rapat-rapat berikutnya yang terakhir juga saran saya Menteri Dalam Negeri dalam instruksinya kalau itu kepada Kepala Daerah ya dalam ranahnya saja jangan masuk ke ranah perhubungan nah ranah perhubungan itu nanti diatur dalam SE Satgas dimana semua kementerian ada di dalamnya saya kira gitu Oke terakhir Bu Adita kalau kemudian ini kebijakan akan diujicobakan per pekan depan titik-titik mana saja yang kemudian nanti akan menjadi fokus Kementerian Perhubungan untuk evaluasi dan bagaimana kemudian kemungkinan-kemungkinan masukan dari Pak Diki dan juga Pak Alvin Li ini untuk menjadi pertimbangan dalam evaluasi tersebut Ya Mbak Eva apa yang berubah yang kemudian syaratnya menjadi PCR ini kan sebenarnya adalah penerbangan yang ada di kota di dalam Jawa dan Bali saja syarat penerbangan di kota yang lain di daerah yang lain sebenarnya pada dasarnya tidak ada yang berubah tadi Pak Alvin Li menyampaikan Pak Lembang ke Jakarta memang dari awal dulu Pak itu memang pakai PCR gitu nah yang berubah ini kan penerbangan Jawa-Bali di dalam wilayah Jawa dan Bali yang dulu boleh menggunakan antigen asalkan vaksinnya sudah dosis lengkap jadi mungkin ini yang juga perlu diketahui ya bahwa kita penyusuaian ini ya ada yang di dalam Jawa dan Bali ya memang kebetulan trafik tertinggi ada di sini ya dan itulah mengapa menjadi target untuk dilakukan uji coba karena ada aspek yang harus kita jaga yaitu pencegahan terjadinya lonjakan lagi gitu nah kait dengan ke depan ya saya terima kasih banyak Pak Alvin Pak Diki sudah banyak memberikan masukan ya tentu ini akan kami jadikan bahasan juga dalam rapat-rapat untuk evaluasi terhadap penerapan kesentuan yang baru ini gitu ya dan sekali lagi bahwa prinsip utamanya ini kan kita sebenarnya ingin melindungi masyarakat ya memang bahwa ada konsekuensinya dimana mungkin keterjangkauan itu menjadi tidak seperti sebelumnya ya akses terhadap PCR mungkin juga jauh lebih kulit dibandingkan antigen tetapi sekali lagi ini tujuannya adalah untuk memproteksi dan kita mencegah terjadinya lonjakan lagi karena kalau sudah terjadi lonjakan kita tidak tahu juga ini varian dan sebagainya ini kan bisa saja akan terjadi gitu ya dan ini kita tidak ingin terjadi sehingga banyak upaya yang memang harus kita lakukan dan kita tidak ingin kembali lagi ke masa-masa lonjakan yang tinggi tadi karena kalau itu terjadi kita mulai dari nol lagi dan malah nanti perekonomian tidak pulih sehingga saya rasa ini satu hal yang dinamika yang kita lewati dan harapannya dengan evaluasi yang nanti kita lakukan kita menemukan satu tadi yang istilahnya Pak Diki adalah strategi yang betul-betul tepat gitu ya dari pendekatan kesehatan maupun pendekatan ekonomi jadi ini yang nanti akan kami upayakan Mbak Eva dan tentunya masukan dari berbagai pihak akan kami dengarkan baik kita akan tunggu sama-sama bagaimana kemudian penerapan kebijakan ini akan dimulai pekan depan dan banyak-banyak hasil evaluasi ya sehingga tujuan dari dibuatnya kebijakan melindungi masyarakat benar-benar akan terwujud Bu Adita Pak Alvin dan juga Pak Diki terima kasih sudah bergabung di CNN Indonesia Newscast selamat malam salam sehat selalu terima kasih malam terima kasih CNN Indonesia Newscast segera kembali Sampai jumpa